Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di video yang kesekian Dari channel youtube saya Dan di video kali ini saya mau sharing sih Terkait dengan hasil pengumuman beasiswa Dari NTUST National Taiwan University of Science and Technology Beasiswanya cukup bergengsi Dan banyak sekali aplikans yang daftar di sana Dan saya sebenarnya mau sharing aja sih Gimana pengalamannya saya untuk apply beasiswa ini Walaupun ujung-ujungnya nanti di video kali ini Saya mau share juga hasilnya sih Terima atau enggak ya Sebelumnya memang saya belum cek sih hasilnya Kita cek bareng-bareng ya Oke Jadi biar sama-sama kaget Saya juga belum cek sih ya Oke Tidak usah lama-lama Kita coba cek langsung Hasil dari seleksi NTUST Kita coba cek bareng-bareng Oke Sebentar ya Ini agak lama Oke Kita sharing screennya dulu Ya ini teman-teman udah lihat ya Ini situsnya Mission.entust.edu.tw Dari miring graduate app Nah ini Ini situs pendaftarannya ya Saya waktu itu daftar beasiswanya disini Sekalian Untuk daftar apa namanya Program studinya Saya disini ngambil PhD-nya Di bidang Business Administration Oke Kita login dulu ya Ini Saya agak-agak Surprise juga sih Saya ngajak teman-teman Supaya bisa nonton bareng-bareng Itu ya Password-nya Oke Verification-nya 3778 Kita coba ya Bareng-bareng ya Oke Oke Saya pas dulu Oke ya Aplikasinya nih Ada beberapa step Application Ya Pada umumnya sama Ini teman-teman mungkin bisa lihat dulu ya Save you Oke ini application-nya Pengumumannya hari ini Desember Tanggal 9 Ya Tanggal 9 hari ini Kemudian recommendation letter Statusnya Sudah ada Udah Dari dosen saya Making payment Ini pembayarannya melalui kartu kredit Untuk Pembayaran kartu kredit ini Kalau saya Kebetulan gak punya kartu kredit Jadi saya pakai Genius Jacknya Genius Jadi Transfer dulu Dia ini waktu itu Biayanya kurang lebih 500-an ya Kalau misalnya 500-600 Saya transfer dulu Ke Genius 700 ribu Saya lebihin dikit Terus Habis itu Genius kan bisa ada Yang namanya tuh Virtual card ya Nah itu bisa dipakai Untuk pembayaran ini Jadi seolah-olah Di kartu kredit Coba kita lihat Apakah ada LOA-nya Admission result announcement Coba kita cek ya Bismillahirrahmanirrahim 50% ya Aplication blablabla D Wah di reject Admission resultnya Reject ya Scholarshipnya juga gak ada Ya Ya mungkin Belum-belum jodoh kali ya Memang Ya Cukup-cukup Cukup ketat ya Jadi Yang disubmit disana Waktu itu Yang pertama Tentunya Ijazah S1 Ya kan Yang sudah di translate Transcript Ya kan Kemudian Jangan lupa yang Ijazah S2 Terus Master transcript Itu harus di translate juga Terus Apa lagi ya Recommendation letter Dua Dari dua orang pembimbing Akademik ya Kemudian Proposal reset Sama Tes Tufel Tufelnya tuh Mereka pakai Tufel PBT Syukur-syukur teman-teman Udah punya IELTS Gitu udah bagus banget Saya waktu itu Masukinnya di Tufel PBT Ya ini gak diterima Hasilnya di reject Oke Gak kaget sih ya Karena memang Ini cukup-cukup ketat Lalu Gintus Gitu ya Salah satu Universitas yang Cukup Punya nama lah ya Ranking yang Untuk dihasil Cukup bagus ya Sangat bagus Oke Jadi Memang Untuk mendapatkan Beasiswa itu Gak gampang ya Perlu Perjuangan Beberapa tahap Saya kebetulan Baru buat channel Youtube-nya Baru-baru ini aja Sebelumnya Memang sudah apply Di beberapa Universitas Dari tahun 2012 Jadi memang Setelah saya lulus S1 Saya sering banget apply Beasiswa Apa aja ya Saya pernah LPDP pernah Kemudian Scholarship Fulbright juga pernah Dan lain sebagainya Jepang juga Yang untuk beasiswa Mabuka Guso juga pernah Memang Hanya saja Memang gak pernah Dipanggil Bahkan Statusnya gagal ya Mungkin kemungkinan besar Mungkin Ya Memang belum rejeki aja ya Udah Kurang lebihnya Mohon maaf Kayak gitu aja Kapan-kapan Saya sharing lagi Kalau ada info-info terbaru Terkait dengan Dunia akademik lainnya Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton